Terus kata Ikram, oh ternyata dunia sosial media itu gue baru liat ternyata kayak begini orang-orangnya Terus atau enggak kayak begini cara mainnya gitu Beda-beda ternyata orang-orang yang atrap Halo, ketemu lagi barengan gue, Sigi lagi disini Sigi lagi, Sigi lagi, Sigi lagi Dan, mudah-mudahan kabar lo baik ya Ya gak galau, gak kenapa-napa ya Kalau gue tadi barusan abis seneng, gue baru aja baca One Piece yang paling baru Asli, seru abis One Piece emang ya Kalau lo suka One Piece juga, langsung komen aja di bawah Masuk ke geng gue Oh iya, sekarang gue mau kasih tau Setelah gue terjun di dunia Dikidi ya Maksudnya setelah gue jadi host gitu ya Rasanya tuh enak aja gitu Karena setelah selama ini gue hanya dibalik suara Ketika gue jadi host, lo bisa ngeliat muka gue Dan sekarang gue disini, Sigi lagi gue bakal kasih tau Setelah gue masuk jadi Dikidi nih ya Setelah gue jadi host di Dikidi Hal yang paling bener-bener gue appreciate gitu ya Maksudnya yang gue hargai adalah Orang-orang di dalam Dikidinya Maksudnya gue banyak banget pelajaran-pelajaran dari mereka Yang baru-baru gitu ya Yang gue baru tau ternyata dunia acting itu Gak semudah itu, kata Sky Pas gue ketemu sama ikram, gue juga dapet banget pelajaran Kayak ternyata dunia social media nih Kayak nge-tweet atau bikin video apa kayak gitu ya Ternyata tuh semuanya dibuat dengan cara yang praktis Tapi bagus gitu ya Gak semudah itulah pokoknya Ternyata ada effortnya juga Terus kalo Dianna ya Dianna sih pertama kali gue ketemu Ya enak aja gitu Kayaknya emang-emang gue udah Gini banget sih kayaknya Yaudah Dianna gak usah dia omauin lah ya Dia udah ngerti gue, gue udah ngerti dia Ya mungkin kalo motivasi gue di Dikidi sih ya Kalo gue tuh lebih ngeliat Gue seneng aja kayak Muka gue tuh ada di Youtube Ya walaupun cuma Ngobrol-ngobrol sekecil tuh Cuma satu menit, satu setengah menit Tapi gue seneng aja gitu Ternyata ada muka gue di Youtube Itu sih motivasi gue Tapi motivasi terbesarnya lagi adalah Gue bisa menghibur lo Tuh, mudah-mudahan menghibur Kalo gak menghibur Gak apa-apa biarin aja Lo komen aja di bawah Gak apa-apa Kalo menghibur Yo komen aja di bawah Masuk ke game gue Dan motivasi terakhir gue Mudah-mudahan sih Bisa masuk ke film lebar gitu ya Main sama Dian Sastro Sama Raisa Sama siapapun yang main keren Aduh nih artis artisannya lah Seru loh kayaknya Karena banyak banget dunia-dunia Yang gue belum tau Mungkin lo juga gitu kali ya Banyak banget dunia-dunia Yang lo belum coba Kuin Karena lo takut Jadi kalo menurut gue Ketika ada dunia baru Yang lagi lo lewatin sekarang Jangan takut Lo lewatin aja Karena kali aja disitu rejeki lo Ya gak?